KOREA 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 Udah usah ngomong kaya gitu Aku ngerti kok Ngomong korea korea Kamu siapa? Oh no, wes gede BNK Wes dulu ah? Aku ini tante Pacexplorer Pacexplorer toyo Aku ini di korea to Tapi aku bisa bahasa Jawa Bisa? Ya iyalah Orang di korea itu Ternyata ada juga orang yang bisa bahasa Jawa Ducer ini udah jadi viral Ada pedegang sayur korea Bisa bahasa Jawa Ini seperti apa nih? Nggak percaya ya? Nggak percaya toh Ada nih buktinya Ternyata 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 Di korea Tapi bagus Memang di Myeongdong itu pasti mau street food ya Iya kok tau? Iya, street food banyak sekali di Myeongdong itu Iya, memang saya tuh lagi pengen makan makanan di daerah sana Ini tuh jajanan pinggir jalan korea Di Myeongdong ya Jadi Myeongdong itu bukan di street belanja yang menjual beragam barang Itu aja mulai dari kosmetik, pakaian sampai jajanan khas aero korea Wah Ya, semua Jadi Enak-enak makanan di sana ya Ini murah banget Murah, murah, murah Inilah Myeongdong, distrik belanja di Seoul, Korea Selatan Wisatawan dalam dan luar negeri selalu padati kawasan ini Mulai dari toko kosmetik, fashion, sampai kuliner ada di sini Yang tak boleh dilewatkan street foodnya Atau makanan jalanan khas korea Laris manis diburu penikmat kuliner cepat saji Dan ini dia, hotbah Disajikan dengan cara ditusuk dan digoreng Ada juga kieran pang Kue berbentuk oval dengan telur ayam ceplok diatasnya Harga jajanan yang ditawarkan mulai dari seribu won Atau sekitar 11 ribu rupiah Buka setiap hari lokasi Myeongdong strategis Dapat dicapai dengan sakwa jalur 4 Dan langsung turun di stasiun Myeongdong Sebelum ke situ saya tuh pengen tau loh Katanya ada operasi plastik untuk hewan di Korea Jadi memang di Korea ini banyak sekali operasi plastik lagi tren Hewan juga ada yang di operasi plastik Ya jadi di Korea Selatan terlihat itu memang Ini tak hanya manusia yang bisa di makeover Tapi hewan peliharaan kesayangan juga bisa mendapatkan bedah kosmetik Wah, tuh jadi berubah ya Ini salah satu treatment yang populer dilakukan oleh hewan adalah Memendekkan ekor dan pemangkasan telinga untuk anjing Yang membuat mereka memiliki telinga yang runcing Kalau operasi wajah gak bisa ya? Wajah mungkin jadi anjing Bahkan jadi kucing agak susah ya Jadi biarin anjing-anjing aja Ya memang sih hewan peliharaan juga bisa melakukan prosedur pengurangan lemak Menghilangkan stretch mark, smoothing keriput, menghapuskan kelopak mata ganda Bahkan suntikan botok sebetul sekali Treatmentnya itu dihargai mulai dari 60 dolar atau sekitar 800 ribu rupiah Bahkan beberapa dokter percaya kalau operasi ini aman Dari segi medis dan juga etis ya Mereka mengatakan itu merupakan hak pemilik untuk membuat hewan peliharaan kelihatan cantik Cantik, cantik, cantik Ya udah kalau gitu nanti saya mau bawa burung saya sama semut saya Kecil, terlalu kecil Semut gak bisa di operasi? Gak bisa, itu terlalu kecil kalau itu Kanjong Haseo Ini capen nih, ini capen nih Dateng-dateng nih Oh ini Mau ngasih kamu coklat Karena ini hari kasih sayang Oh valentin nih Bukan kalau coklat Ini memang bulan kasih sayang Tapi bulan kasih sayang yang mana Bukan hari valentin Bulan kasih sayang di korea itu kan ada banyak Kamu mau kasihnya apa aja Ini hari kasih sayang yang unik di korea itu ada banyak Ada white day, ini kebalikan dari valentine day Jatuhnya di setiap tanggal 14 Maret Jadi kalau valentine day Pihak perempuan yang memberikan coklat kepada kekasihnya Kalau di white day, para pria akan membalasnya Kalau di gitu, kalau di sana tradisinya Jadi menurutnya memberikan hadiah permainan ataupun yang lainnya Ada juga selain white day Apalagi? Ada black day Oh hari hitam ya Kalau ini tanggal ini sama 14 juga Tapi 14 April Pada tanggal tersebut orang-orang yang masih single Yang tidak menerima hadiah apapun di tanggal 14 Februari atau tanggal 14 Maret Dan selalu meratapi kesedihannya Akan makan semangkuk mie hitam Atau sering juga disebut Sebagai lambang duka cita ketika mereka masih lajar Katanya di sana juga ada peperode Peperode apa ya? Peperode itu katanya hari kasih sayang juga Cuman dirayakannya tanggal 11 November Nah di tanggal tersebut para pasangan korea selalu berbagi dan makan pepero bersama Pepero itu snack loh ya Sebenarnya pepero itu merupakan snack yang diproduksi oleh salah satu departemen store besar di korea Sejak tahun 1983 Akhirnya karena itu populer diputuskanlah tanggal 11 November menjadi hari libur untuk merayakan pepero Oh Pepero, pepero, barkulin jabu Itu saya pernah dengar itu Mang Saswi itu suka begitu Tapi kalau misalnya bicara soal hari kasih sayang di korea Saya sebenarnya asli Bandung Oh dari tadi ngomong kirain korea Ya saya bandung dah Berarti informasi kamu bisa dipercaya gak tadi? Sebenarnya sama di tibogor kangen Emang di korea saya seneng aja gitu Tapi kalau infonya mah sebenarnya bener tadi infonya Saya gak percaya ada gak temennya orang korea biar saya biasa biasa yakin Ya ada, ada, ada Li Halo, halo Halo Li Apa kabar? Emang bener ya di korea itu Tapi saya ada di korea juga tapi panasnya seperti di Indonesia Oh berarti di Indonesia Bukan Ya Jo Li, memang bener Li katanya di korea itu ada hari-hari kasih sayang namanya white day, black day, pepero day Oh bener Di internasional yang terkenalkan sebetulnya valentine day yang 14 Februari Iya betul, betul Tapi kalau korea juga ikut mengadakan acara yang 14 Marus itu white day White day Iya dan 14 Aprilnya itu black day Buat yang single, yang jomblo ya Iya, jadi kalau untuk black day itu kan Bagi yang gak dapat hadiah apapun di valentine day atau white day Mereka itu merayakan sendiri makan mie Mie saut hitam itu namanya cacang mie atau kopi hitam Berpakaian baju hitam Jadi yang orang-orang jomblo yang tidak laku Makanya itu di black day Kalau white day itu yang dibalas Biasanya kan palentine kan cewek kasih cowok Ini dibalas, cowok kasih ceweknya superman warna putih gitu Li sendiri pernah gak ngerayain itu waktu di korea? Kalau saya maaf, saya bukan sombong Tapi saya black day gak pernah Karena saya selalu pernah ada minimal 2 cewek di samping saya Sombong ya Gimana gak mau sombong Dari pada saya udah gak laku Dari pada gitu kan saya lebih baik sombong dulu dikit Semuanya ngedukung ya Kaya departemen store, tempat belanja Semuanya mendukung suasana white day Iya, karena mendukung Karena mereka jualan kan mereka tanpa untung Jadi mereka lebih mendukung gitu Oh iya, iya, iya Benar juga, mereka kepecuan ya Iya, iya, iya Oke Li, terima kasih ya Li Makasih ya Li Makasih ya Li ya Oke terima kasih banget Li Sama-sama Li, sukses selalu Bye-bye Bye-bye Aduh Ternyata memang betul ya Kalau Li yang ngomong saya baru percaya Karena dia kan orang korea Berarti disana suasananya memang benar-benar gitu White day, sometimes day Terus rame Rame banget Full of love Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Selamat jalan Kenapa kamu tiba-tiba kangen Indonesia Udah lama ya disini Lama aku disini, dari lahir disini Tapi nanti kalo kita lagi di Indonesia Kamen Korea gimana? Iya kadang-kadang suka gitu Kita begitu Indonesia Pengen ke Korea Begitu di Korea Pengen ke Indonesia Kita ke kampung Korea aja Adanya di Indonesia Emang ada? Ada Di mana? Ternyata di Indonesia itu ada kampung Korea. Letaknya di Tenggara Pulau Sulawesi, tepatnya itu di kota Bau-Bau. Oh, jadi katanya di kampung Korea ini dihuni oleh etnis bernama suku Cia-Cia. Jadi di kampung ini kita bisa menemui pelang-pelang. Wah, dia diulang-ulang semua ya? Bau-Bau, Cia-Cia, pelang-pelang. Yang ditulis dalam huruf hangel atau huruf Korea. Tulisan hangel Korea sendiri sudah diputuskan untuk jadi sistem tulisan bahasa Cia-Cia. Pada 2009 lalu. Oh, jadi kampung Korea di sana ya? Bahasanya juga serta Korea ya? Jadi masyarakat dari suku Cia-Cia ini sendiri hanya menggunakan alfabet Korea. Sedangkan untuk bahasa lisan sehari-hari, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia. Profesor dari Korea pun tertarik kepada kota Bau-Bau karena kekayaan bahasa yang dipunya oleh penduduk dari etnis Cia-Cia. Sampai saat ini belum ada kesimpulan resmi mengapa ada kesamaan bahasa dan kebudayaan di antara etnis Cia-Cia dengan Korea. Apa mungkin dulu sempat ada orang Korea terdampal di sana. Datang ke sini, terdampal di sini. Akhirnya dia mau mamah biak. Cia-Cia-Cia-Cia. Keinjek, keinjek ya? Keinjek. Gak ada yang nginjek. Gak ada yang nginjek. Ada nih. Oh, gak ada yang nginjek. Ini kayaknya keberatan ini. Keberatan kali itu. Oh, kegigit. Oh, kirain kenapa. Gak ada yang nginjek. Jangan kegigit dong. Iya, gara-gara tadi Cia-Cia jadi kena. Yaudah. Gak bisa. Mesti Cia-Cia. Kalau Cia-Cia kita bantu. Cia-Cia. Mana, mana, mana. Kenapa? Oh, kejepit coklat. Yaudah, kalau gitu saya mau pamit dulu. Mau kemana? Saya mau ngajak Pacek untuk mendukung keledai peliharaan. Saya yang tanding basket. Masa keledai diajak tanding basket? Loh, emang kenapa? Apa salahnya keledai? Keledai kan juga pengen sehat, pengen olahraga. Yaudah deh, terserahkan. Tapi harus ada buktinya. Gak mau? Yaudah, kalau gitu saya sendiri. Ada buktinya ya, beneran ada ya keledai peliharaan basket. Nanti begitu saya dapat buktinya, saya kasih tahu sama Lesbi ya. Soal yang berikut ini ya. Tetapi pagi-pagi. Semoga.